Ditanya soal kemungkinan balikan dengan Amanda Manopo, Bilisah Putra terdiam. Amanda Manopo, Jimmy mah, anak omnya, omnya anak drummer. Amanda Manopo itu baik banget. Pernah kita mau gitu di Global City. Kenapa bisa bilang baik? Itu Amanda Manopo. Iya, padahal. Kenapa lo gak seriusin sih? Kenapa? Si Amanda, kenapa gak diseriusin? Kita serius depan cewek yang mau diseriusin dong. Oh gitu? Jadi jaga-jaga anak omong itu. Presenter Bilisah Putra baru-baru ini ditanya soal kemungkinan balikan dengan mantan kekasih Amanda Manopo. Sebelumnya, Bilisah Putra terlihat mendampingi mantan kekasihnya saat ibunda Amanda Manopo, Henny Manopo meninggal dunia pada minggu 25 Juli 2021 lalu. Bilisah Putra datang ke pemakaman Henny Manopo di San Diego Hills pada Senin 26 Juli 2021 lalu. Momen ini cukup menyita perhatian publik dan penggemar pun menanyakan soal kemungkinan balikan. Banyak orang yang menduga jika ada kabar baik dari kelanjutan hubungan Bilisah dengan Amanda. Namun saat ditanya tentang soal kemungkinan kembali keperlukan Amanda Manopo, Bilisah hanya terdiam. Hal itu terlihat dalam kanal Youtube KH Infotainment yang tayang pada Selasa 3 Agustus 2021. Shooting dan langsung disambut oleh awak media. Bilisah hanya terus berjalan ke depan dan enggan menanggapi pertanyaan awak media soal kemungkinan balikan dengan Amanda Manopo. Awak media terus mengejar Bilisah hingga sampai parkiran mobil. Namun Bilisah masih enggan memberikan respon hingga pada saat berada di depan mobilnya, Bilisah mengucapkan kata terima kasih, thank you bro, terang Bilisah pada saat itu. Dalam perjalanan cintanya, Bilisah selalu menjalin hubungan baik dengan para mantan pacarnya. Dari mulai Sahna Satika, Hilda Fitria hingga Amanda Manopo. Bilisah mengatakan jika setiap dirinya terlibat bermasalah dengan kekasihnya, ia selalu menyelesaikan dengan cara dewasa. Selanjutnya ketika pada akhirnya hubungannya harus kandas, ia tetap akan menjalin hubungan yang baik. Hal itu terlihat dalam kanal Youtube Ngobrol Asik Bersama Asyanti yang tayang pada Kamis 29 Juli 2021 lalu. Namun dibalik semua itu, Bilisah juga tidak bermaksud untuk mengajak balikan sang mantan pacar. Ia hanya ingin tetap menjaga silaturahmi sesama teman yang pernah punya perasaan kepadanya. Bilisah inggan menang menganggap jika mantan pacarnya itu bukan jodohnya. Bisa jadi jodohnya Kelak adalah salah satu orang di masa lalunya. Bukan maksudnya untuk entah balikan atau segala macem, tapi kan kita juga nggak tahu. Bilisah juga nggak bisa bilang wah jodoh atau nggak jodohnya. Siapa tahu Bilisah juga bisa jodohnya sama mantan, siapa tahu Bilisah ketemu lagi sama perempuan lain. Bilisah nggak tahu, nggak bisa nentuin jodoh di sini, terang Bilisah. Sementara itu, ketika ayah dari Hilda Fitria meninggal dunia, Bilisah terlihat datang ke pemakaman. Padahal pada saat itu, Bilisah sudah putus dengan Hilda dan sudah jarang ada komunikasi di antara mereka berdua. Terima kasih telah menonton!